Sekarang jalur layang sudah tersambung ke subgrade 44 dengan girder ke 572. Pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Lanjut! Oke teman-teman hari ini adalah hari jumat tanggal 18 Maret 2022. Pemasangan box girder ke 572 sekaligus menyambungkan jalur layang ke jalur subgrade 44 di kampung Cempaka, desa Cempaka Mekar, Bandung Barat sudah selesai dikerjakan tadi sekitar setengah jam yang lalu. Nah terlihat sekarang jalur layang sudah tersambung ke subgrade 44 dengan girder ke 572. Jadi pemasangan girder sudah tiga hari belakangan ini 570, 571, dan 572. Dan 572 inilah yang nyambung ke subgrade 44 di depan sana. Oke mari kita lihat Tambah ketinggian Oh iya bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya Channel youtube saya fokus di video-video infrastruktur Untuk itu pantau terus channel youtube saya dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum. Oke lanjut! Mari kita lihat ke depan Nah ini teman-teman Wow mantap Lebih dekat lagi Kita lihat dulu ke arah timur Ke arah Bandung Atau ke arah subgrade 45 Nah ini pekerja baru Kembali ke arah timur Sepertinya mau beristirahat Para kru launcher dan Kometo Kometonya sudah kembali tadi Ke Kopo Nah itu Terlihat subgrade 45 Di ujung trek layang Itu adalah di atas motor para pekerja Yang sekarang sedang berjalan menuju ke motor itu Untuk kemudian nanti mereka entah kembali ke Kopo atau kemana Yang lainnya sudah naik Kemungkinan mereka akan kembali ke Kopo dan beristirahat Sayang sekali saya enggak kebahagiaan momen pemasan girdernya karena saya ada keperluan Oke tambah dulu ketinggian Kita lihat ke arah subgrade 45 Sebentar saya tambah dulu ketinggian Di 40 meteran biar aman Oke lihat ke subgrade Nah ini subgrade 44 Teman-teman Kesananya subgrade 43B Yang sudah selesai bagian tebingnya Oke cukup Belok lagi Nah itu bagian slope atau bagian tebing dari subgrade 44 Kita lihat dari bagian depan launcher Tambah dulu ketinggian biar aman Oke di ketinggian 50 meteran Mundur Untuk melihat bagian depan launcher Yang sudah tersambung ke subgrade Nah seperti ini teman-teman Saya mundur sedikit lagi Wow ternyata di atas ada kendaraan Keserkan ke arah timur Tambah ketinggian Saya akan melihat dari sisi timur Nah sekarang ini ketinggian 70 meter aman lah Tidak takut nabrak bukit Bukit yang di kampung cempaka Nah ini dari sisi timur teman-teman Sedikit mundur Oke terlihat jelas Wow itu jalur ke arah timur Mantap luar biasa sekali Subgrade 45 dan subgrade 46 di Tagog Apu Keren keren Wow mantep Tambah ketinggian sedikit Biar aman Nah seperti inilah teman-teman Terlihat dari sisi timur Nah itu ke perbukitan Sekitar Tagog Apu Di ujung atas Kanan layar adalah Posisi disana ada tempat wisata Gua Pawon dan juga Stone Garden Oke lah Kembali lagi fokus ke kereta cepat Nah ini pemandangan launcher teman-teman Lihat lagi ke arah subgrade Oke Mantep Mantep Oke Berputar lagi ke sini Sebentar Lihat lagi ke arah kiri Atau ke arah timur Wah Mantep sekali Track layangnya Pemandangannya keren Nah itu portal BIM Yang tanggal 6 Maret Yang tanggal 6 Maret lalu tersambung Itu posisi saya Di pinggir jalan raya Oke Oke Kameranya agak ke bawah Oke Mantep ini Turunkan lagi Stop Mantep disini Mantep ini Luar biasa ini Tersambungan lagi Terima kasih telah menonton 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 Manual saja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton